Eksekusi rumah dilakukan di Kelurahan Maruangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Senin 22 Agustus. Sebanyak 9 unit rumah menjadi objek eksekusi. Rumah tersebut berada di antara Puskesmas Maruangin dengan SMPN-9 Palopo. Jalannya eksekusi sempat mendapat perlawanan dari warga, namun aksi warga itu dapat diredam oleh aparat keamanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silahkan dengan Halik. Ya, Pirda. Jadi pada Senin kemarin terjadi eksekusi rumah berdasarkan keputusan pengadilan negeri Palopo di Kelurahan Maruangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam eksekusi ini ada 9 senerumah yang diratakan oleh tim eksekusi. Proses eksekusi sendiri berlangsung segang, di mana tim eksekusi yang disawal oleh aparat kepolisian dan personil TNI sempat mendapat perlawanan keras dari ribuan masyarakat. Bahkan masyarakat yang menolak eksekusi tersebut memblokade jalan seran Sulawesi dan membakar ban. Namun penolakan warga tersebut dapat dikendalikan oleh petugas keamanan beberapa jam kemudian sehingga eksekusi tetap dilakukan. Dalam proses eksekusi sendiri dari 9 rumah, 7 rumah diratakan dengan menggunakan alat berat berupa eskapator. Sementara 2 rumah lainnya yang terbuat dari papan dan beratapkan rumbia itu dibakar sendiri oleh pemilik daripada rumah tersebut. Mereka membakar sendiri rumahnya karena tidak sedih rumah mereka diratakan dengan eksekusi lahan sendiri dilakukan setelah salah satu penggugat atas nama Halijah Memenangkan kegugatan terhadap lahan tempat dibirikannya 9 rumah yang ada di Kelurahan Keluruanua. Dalam proses eksekusi juga kemarin tempat terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan dan warga. Bahkan dua warga diamankan oleh pihak kepolisian karena dibuka sebagai provokator. Namun setelah proses eksekusi selesai dalam waktu sekitar 7 jam, warga yang sempat diamankan tersebut kemudian dibebaskan kembali. Jalan Trans Sulawesi sendiri sempat macet total akibat adanya eksekusi ini. Jadi eksekusi berlangsung sekitar 7 jam mulai jam 9 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk hari ini kondisi di lokasi eksekusi sudah mulai kondusif. Namun warga yang telah di eksekusi rumahnya masih ada yang bertahan dengan memasang senda di lokasi berkaitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.